Liga 1 2021-2022 telah resmi berakhir dengan pertandingan Bali United kontra persik diri di Stadion Kapten Iwayan di Tagi Anyar Bali. Usai pertandingan tersebut, diadakan upacara penyerahan gelar juara kepada Bali United yang berhasil menjadi pemunca kelasmen Liga 1 2021. PT Liga Indonesia Baru telah mengumumkan 7 penghargaan bagi individu dan tim di luar gelar juara Liga 1 2021-2021. Berikut ini merupakan daftar lengkap penerima penghargaan Liga 1 2021-2022. Oke, yang pertama ada wasit terbaik yang didapat oleh Torik Munir Al-Katiri. Torik Munir Al-Katiri adalah salah satu wasit cepak bola Indonesia yang memiliki lisensi aktif FIFA pada saat ini. Wasit asal Jawa Barat ini totalnya sudah memimpin sebanyak 13 pertandingan dan mengeluarkan 42 kartu kuning, 1 kartu merah dan menghadiahkan 7 tendangan penalti pada musim ini. Lanjut yang kedua ada tim fair play yang didapat oleh Madura United. Madura United menjadi tim yang pemainnya paling sedikit menerima hukuman kartu kuning dari sang pengadil labangan. Totalnya, Madura United hanya menerima 63 kartu kuning dan 1 kartu merah selama musim Liga 1 2021-2022. Lanjut yang ketiga ada gol terbaik yang didapat oleh pemain RMA FC yaitu Carlos Fortes. Bomber RMA FC ini dianugerahi penghargaan gol terbaik oleh PT Liga Indonesia Baru setelah mencetak gol spektakulernya ke gawang Persija Jakarta pada saat itu. Lanjut yang keempat ada pemain muda terbaik yang didapat oleh Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 17 tahun tersebut menjadi salah satu gelandang andalan Persibaya Surabaya sejak awal musim ini. Marcelino Ferdinand berhasil tampil sebanyak 23 kali pertandingan bersama Persibaya Surabaya dan mampu mencetak 4 gol, 7 asis dan bermain sebanyak 1545 menit. Lanjut yang kelima ada pelatih terbaik yang didapat oleh Aji Santoso. Pelatih tim dari Persibaya Surabaya yaitu Aji Santoso berhasil menjadi pelatih terbaik di musim ini. Aji Santoso mampu membuka potensi maksimal squad baju hijau dan berhasil mencetak 18 kemenangan, 9 kali seri dan 7 kali kalah selama musim ini. Lanjut yang keenam ada top skor yang didapat oleh Ilejas Pasojevic. Ilejas Pasojevic berhasil merebut gelar top skor Liga 1 pada musim ini setelah mampu mencetak 23 gol selama pertandingan yang dijalaninya. Catatan tersebut tentunya menjadi catatan yang ngering rista pada saat ini dan pemain selalu ini sangat layak dipanggil ke timnas Indonesia oleh Shin Taeyong. Dan yang terakhir ada pemain terbaik yang didapat oleh Taisei Marukawa. Pemain asal Jepang ini dinilai menjadi pemain yang paling berkontribusi bagi timnya selama gelaran Liga 1 2021-2022. Bersama tim yang menjeluk baju hijau tersebut, Taisei Marukawa mampu tampil sebanyak 32 pertandingan dan mampu mencetak 17 gol serta 10 asis selama pertandingan yang dijalaninya. Dan mampu bermain sebanyak 2.757 menit selama Liga 1 2021-2022. Bagaimana menurut kalian mengenai penerima penghargaan Liga 1 pada musim ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!